ada kata-kata yang itu tadi naik ke atas naik ke atas ini apa dan sampai hari ini belum ada yang menjelaskan perlu juga disampaikan per hari ini juga hari Jumat itu UPC sudah dijadikan tersangka kata kasus ini nah ini harus diungkap kami tidak bisa berspekulasi apa sih sebetulnya motifnya karena ini tugas daripada penyidik jadi kami masih menunggu daripada penyidik namun yang harus diketahui adalah dari awal kami sangat menolak adanya fitnah terkait tugaan pelecehan seksual dari ke atas habisi itu sebenarnya terungkap dari siapa Mas Mansur mungkin bisa dijelaskan lebih kompresif itu ada komunikasi antara almarhum ya ini ada kejak digital yang mengatakan bahwa kalau naik ke atas dihabisi begitu itu jejak digital di pernyataan almarhum di chat dengan siapa? di chat dengan salah satu saksi yang sudah kami sampaikan ke penyidik waktu itu di Sungai Bahar sudah disampaikan juga kepada penyidik semuanya dan itu akan terbuka sebetulnya semua ketika HP almarhum ini dikembalikan ditemukan jangan diganti yang baru dong jadi temukan yang tiga ini di mana itu harusnya apabila memang tidak ketemu kita kan punya kominfo kominfo ini kan sudah sangat canggih tentunya setiap nomor setiap data kan sudah ada di sana tinggal koordinasi lah pihak penyidik pihak Polri ini untuk membuka chat daripada almarhum ini ke siapa saja itu pasti terbuka dan berikin Terima kasih.